Sebenernya pendidikan juga tetep harus, lu jangan pernah tinggalin pendidikan sama sekali Karena pendidikan itu tetep yang utama, tetep hal yang penting Karena sih struggling sih ya, karena kita kan beda ya, maksudnya namanya juga masih growing up gitu Nggak tuh, nggak pernah Kalau lo kerjanya molor terus ya ya, modor, bolos mulu ya, lu nggak jadi siapa-siapa juga anyway Halo, sebelumnya gue boleh tambah, nama lo siapa? Gue biasa dipanggil Tisha Boleh, nama gue Elman Aku Rizky Aku Dinda Nama gue Vicky Saya Alang Giri, atau Geralt aja nggak apa-apa Pernah sih ranking? Nggak Gue pernah juara 9, dan itu dulu gue bangga-bangga banget Pas SD ranking 1, 2 gitu, kayak 1, 2, 1, 2, kayak gitu terus Maut Naga Geni, 2, 1, 2 Tapi kalo SMP udah mulai turun jadi kayak misalkan ranking 5, 6 gitu SMA udah mulai belasan, rankingnya kuliah, ya udahlah yang penting lulus gitu Hehehehe Ah, ranking 3 pernah gue, dari bawah cuman Hehehehe Lebih kayak SD SMP sih ranking Mau setinggi apapun pendidikan lo, seberapa mahal pendidikan lo Kalo lo juga nggak punya keinginan untuk maju, lo nggak punya harapan, lo nggak punya tujuan Ya itu akan rugi semuanya tuh, nggak akan ada untungnya buat lo juga Rugiin orang tua yang ada, kan? Gak juga sih, menurut gue ada orang yang lulusan biasa aja gitu Tapi dia bisa menjadi orang yang sukses Atau menjadi orang yang berjaya gitu dalam hidupnya gitu Tapi gue nggak, menurut gue sekolah-sekolah pendidikan mahal Itu mungkin suatu prestisi buat orang yang banyak duitnya ya Jadi bisa sekolah di Harvard atau di Oxford Atau di mana lah gitu gitu Tapi balik lagi ke orangnya sendiri sih Lo mau disekolahin sekolah mahal pun kalo lo kerjanya molor terus ya Yang bodor, bolos mulu ya Lo nggak jadi siapa-siapa juga ini wey Pastinya menjamin ya Karena sepengalaman sih kalo ngeliat temen-temen yang dia kuliah di universitas swasta Yang cukup terkenal, bergensi dan mahal gitu Circle-nya harusnya lebih oke juga Lebih memberikan kesempatan buat dia bisa berkembang lebih luas lagi sih gitu Hmmmm Nggak Karena kan sukses atau nggak Itu emang ada ininya ya Ada standarnya ya Kalo menurut aku soalnya sukses tuh nggak ada standarnya Setiap orang beda-beda Setiap orang menetapkan dirinya sukses itu beda-beda Ada yang dari materi, ada yang dari karir, ada yang dari pencapaian hidupnya gitu Jadi bukan dari pendidikan sih menurut aku Menjamin sukses pastinya Pendidikan tuh penting Karena apa ya Mungkin contohnya gini ya Kalo kita misalnya di tempat kampus yang mahal kan Kita bakal kenal dengan anak-anak orang kaya Atau anak-anak yang berpendidikan lah Itu sih menurut gua untuk apa ya Kita bisa belajar networking sama mereka Jujur menurut gua nggak Jujur ya? Tidak Tapi Kadang kependidikan yang mahal itu Karena mungkin mereka memberikan fasilitas Atau sesuatu nilai yang mungkin tidak ada di pendidikan yang Ya saya mungkin lebih murah Tapi Harga untuk pendidikan itu Tidak berpengaruh pada You know Potensi kesuksesan lu di masa depan Kalo lu lebih ingin terjun ke dunia entertainment gitu misalnya Ya pasti lu akan mengesampingkan pendidikan secara nggak langsung kan Tapi Dengan Dari situ Lu harus tetep fokus Misalnya lu Belum selesai kuliah nih Lu lanjutin kuliah lu Tapi Fokus dulu sama apa yang menjadi tujuan lu Apa yang menjadi keinginan lu Misalnya lu sukanya acting Ya lu fokusin acting lu Nanti lu punya penghasilan yang tinggi Lu lanjutin dari itu pendidikan Yang penting jangan pernah tinggalin Karena Mau setinggi awan pendidikan lu Kalo lu nggak punya tujuan Baik lagi ke tadi Pasti Akan rugi gitu Menurut gua pendidikan itu Bisa ngebuat lu Ke jenjang karir berikutnya Atau bisa menaikan karir lu gitu Tapi Apa namanya Pendidikan itu bukan satu-satunya Karena sebenernya Ada experience Ada pengalaman EQ lu juga mesti bagus Emotional quotation lu juga mesti bagus Percuma punya IQ tinggi kan Tapi emotional quotation lu juga Apa namanya Kurang mumpuni gitu Jadi kayak Menurut gue Nggak sih Iya bener Tergantung dari masing-masing diri sendiri Mau apa nggak gitu Nggak sih kalo menurut gua Keberhasilan karir itu menurut gua Apa ya Apa yang gua Bikin gua happy Ya gua tetep Jalanin aja I do it Gitu loh Maksudnya kayak sampe sekarang Gua Terjun di aktor itu Karena Gua senengnya disini gitu Dan gua tidak Apa ya Dalem pekerjaan juga Selama proses Gua juga Kagak capek Gimana gimana gitu Jadi kayak Gua happy happy aja gitu Rezeki orang udah ada yang ngatur Kita usaha Doa udah pasti Tinggal Ya ini Lo tuh harus Punya link banyak Kalo untuk kesuksesan Gak Gak pernah menjamin Emang saya Buktinya banyak orang Indonesia Kayak Bob Sadino Gak sampe lulusan S3 S1 S2 Tapi Buktinya sukses banget Orang kaya, orang tajir Dan juga dia punya legacy yang sangat baik Ditinggalkan di Indonesia Jadi Pendidikan Tidak selalu datang Mungkin agak Agak Bertolak belakang Karena bukan Bukan yang Bukan yang terlalu socialnya Gitu loh Gak mirip-mirip banget Tapi Menurut gua sih yang masih passion gua Ya pasti gua jalanin sih Enggak 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 Karena gua lulusan S1 gua tuh International Communication Management S2 gua tuh International Communication Management juga Tapi Fokusnya ke Intercultural Communication Wait a minute Who are you? Gua bilang waktu itu ke orang tua gua Kan aku bisa nyanyi mah Gitu Aku bisa jadi penyanyi deh Gitu I want to be I want to pursue my music career Gua bilang ke nyokok gua Masih sesuai Jadi Kan Pas kuliah tuh komunikasi Untuk jurusannya Memang Corporate Communication Atau Markom Terus dari awal kerja Memang Ke Posisinya tuh Pertama Markom Ke social media Kemudian Sempet di Corporate Communication Dan sekarang Kembali ke social media Enggak dong Beda banget Ya Allah Enjoy Karena Yang sekarang ini Aku ngejalanin Hobi sih Gitu Jadi walaupun beda Dari waktu kuliah Ya udah gapapa Gitu Karena masih in line sama hobi Jauh banget sih Tapi Ada poin plusnya juga sih Maksudnya Gua Gak cuman fokus di satu bidang aja Jadi ketika gua misalnya Bingung Apa ya Ibaratnya Gak ada kerjaan di Entertain Gua masih bisa ngurusin bisnis gitu-gitu Sangat gak sesuai sih Tapi Seenggaknya Dari apa yang gua dapetin di kuliah Bisa membantu Di saat memang Ada momentum Yang memang Itu gua tau Kalo dibilang sama banget Enggak Cuma gak terlalu Kayak apa ya Jauh banget gitu loh Karena kan gua dulu Dari latar belakang Jurnalistik bahasa Dan juga sekarang Rela business management So what i'm doing As a PR and marketing Memang masih sangat bersinggungan Dengan Belakang belakang pendidikan Yang dulu pernah saya tempuh Kok saya sih Gua lah Saya lagi Formal banget Mau nikah lo HAHAH Kalo gue pribadi Si gua lebih pengen Bisa Sederajat sih Dianggapnya sederajat semua Maksud gue Kayak misalnya Ada perempuan yang Pendidiknya tinggi Ya lakinya juga Harus tinggi gitu Jangan Jangan jatuhnya tuh Malah kayak kita yang lebih tinggi Atau dia yang lebih tinggi gitu It's okay Menurut gue Gua tuh orang yang Gua tuh orang yang Menjunjung tinggi Equality Dalam Perempuan dan pria Ya gitu Ehm Berat sih Karena biasanya kan Kalo cowok itu Lebih Gengsi di Pendidikan kali ya Atau tentang Karir Profesi gitu Kalo misalkan Ceweknya lebih tinggi Pasti Ada Masa dimana Dia merasa Lebih rendah daripada Si perempuannya Takutnya nanti Bisa jadi masalah Bagus Karena Ehm Gatau kenapa aku Berfikiran Yang akan mendidik Ehm Generasi selanjutnya Itu adalah si Ibunya Si perempuan Jadi kalo misalkan perempuan Pernidikannya tinggi Atau lebih tinggi Dari laki-lakinya Ya gapapa Gua ga Ga pernah minder sih Maksudnya ya Ketika misalnya gua punya istri Misalnya udah S3 gitu-gitu Yang penting kan cintanya Gitu Gitu Ya Gracias I love you Menurut gua Ga usah takut sih Ada masalahnya kok Dia Dia pun juga butuh ide dari kita Kita pun juga butuh masukan dari dia Itu Itu lebih kayak Kesebutan mungkin simbiosis Sementualisme kali ya Saling-saling menguntungkan Kalo menurut gua pribadi seperti itu Karena Gua pernah ada di posisi itu Untuk perempuan yang pendidikannya Lebih tinggi Daripada laki-laki Ya itu ya I mean good for her Good for them Kalo memang mereka yang bisa Fine with that pendidikan Karena pendidikan Retainer the day itu ya Hanyalah sertifikat yang lu dapat Dari institusi formal Dan bukan berarti itu Jadi penentu bagaimana Seseorang itu bisa jadi You know Seseorang dalam hidup ini Ya lu bisa aja Sampai S2 Dan suami lu mungkin Atau si cowoknya ini cuma 1 Tapi ternyata kalo pikirnya Secara pengalaman hidup ya Si cowoknya jadi lebih luas Daripada yang sudah Si cewe yang udah S2 Dan Kita ga bisa bandingin itu Komparasi Tapi kalo memang pendidikannya Caya lebih tinggi Then why not Karena kan at the end of the day Anak-anak itu Sekolah pertamanya adalah dari ibu Jadi ya Kalo lo ibunya adalah Seorang berpendidikan tinggi Mudah-mudahan Anaknya juga bisa Jadi refleksi Anaknya bisa dididik Dengan baik juga Oleh seorang perempuan Atau wanita yang Seorang ibu Dengan pendidikan tinggi Ibu 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 Terima kasih.